Halo guys semua lagi dengan kita Basten Gaming selamat datang di video channel saya Sprotman BGM jadi buat kalian yang masih baru nonton video ini kalian bisa simak videonya sampai selesai di video ini saya akan bagikan sedikit informasi atau tutorial banyak masih beredar informasi atau user user PS4 755 itu masih kendala PS4 sering mati gitu ya ada juga yang dia bercerita PS4 755 semuanya sering keral panik terus habisnya rusak lalu dibawa ke apa ada dia munculkan opini bahwa kalau sering kenal panik mesin bisa rusak gitu kan sebenarnya itu ada kaitan yang berbeda ya Maksudnya kalau habis dengan mesin itu berbeda gitu tapi memang kalau kita sering mati mendadak jangan sampai keseringan gitu hindari aja mati mendadak makanya saya di video saya sebelumnya cara mencegah jatuhnya untuk prevent kernel panik itu saya udah bagikan gitu kan jadi kalian bisa simak video itu sebelumnya ataupun dengan video ini adalah tambahan untuk kalian bisa mencegah kernel panik di PS4 755 dengan memakai aplikasi dan juga sekaligus adalah kita memakai versi exploit 755 yang terbaru ya dari Slash Govi yang udah di implementasikan di hostnya darkmoder ataupun yang lain kita akan pakai host darkmoder dan juga pilotnya goldhand satu-satu ya guys ya ini kita akan coba catching offline dulu untuk darkmoder kalian pastikan konek internet gitu ya untuk sekali aja lalu juga kalian bisa pastikan apa sistem bukan sorry automatic downloadnya di uncheck semua ya lalu juga kalian kalian perhatikan notifikasi jika ada terdownload file firmware 803 kalian langsung dilihat aja dan juga kalian bisa memakai disable update atau pak aktifkan disable update di PS4 handselection kalian untuk memblok semua aktivitas download yang berhubungan dengan kemenaikan firmware guys ya Jadi kalian bisa masuk kita langsung aja kali kita akan offline kece darkmoder ya seperti biasa ini kalian kalian hapus semua gitu ya kalau misalnya ada yang informasi dia nggak berhasil-berhasil mungkin catching offline masih ada nyangkut yang sebelumnya gitu jadi kalian pastikan ini delete cookies clear website data gitu kan Oke kita akan masukkan di sini kita akan pakai darkmoder ya guys ya darkmoder ataupun dengan devcrono cocok di PS4 eh saya nih PS4 V755 mungkin kalau yang Slim Pro berbeda-beda kalian bisa coba aja untuk yang host-host yang lain ya guys ya ya ini udah di catching offline kita tunggu nanti kita akan matikan internetnya hanya sekali aja untuk yang konek internet ya hotspot atau optik ya internet Oke ini turn off internet reopen the page to run the exploit Oke kita matikan internet ya matikan internet lalu kalau saya terbiasa nggak langsung masuk ya kita restart dulu sekali ya nanti dia akan masuk lagi ya proses restart udah kita lakukan ya jadi kalian lakukan seperti video saya yang sebelumnya juga untuk auto-prevent kernel panik kalian tidak ada mencolok apapun dengan disitu di video pertama instruksinya di jangan ada mencolok apapun di PS4 kalian nah ini saya memakai extensor ya jadi di extensor ini saya enggak cabut ya guys ya sensornya perlu coba colok misalnya gitu apakah bisa kita akan coba karena beberapa kali bisa beberapa kali gue kenal panik ini kita stop using dulu kita non-aktifkan dulu nanti kita setelah aktifasian baru kita aktifasi art aktifkan lagi pakai lagi ini asik aksesoret ini gitu kan ya ini kan statusnya ya hati ya istilahnya kita save di ofkan dulu kita seperti biasa tahan 12 menit ya tahan 12 menit internet udah kita ofkan biasa tahan 12 menit lalu step selanjutnya kita kita dibantu atau kita perbantuan memakai aplikasi Playroom untuk mendukung dalam artian supaya si CPU PS4 kita itu udah berjalan itu hangat dalam artian nggak dingin dalam artian nggak ada pergerakan ada yang membantu aplikasi untuk meningkatkan PS4 755 ini aktifasihannya sukses gitu juga kan guys ya kita akan coba kita buka dulu jadi kalian ini adalah sedikit trik ya ya muncul seperti ini kalian minimize minimasi itu pencet tombol logo PS di stick ya di DS4 kalian lain minimasi begini ya lalu kita masuk browser ini posisi aksesoret nyolok ya guys tapi keadaan off akan lihat misalnya setelah ini mati kita akan cabut aksesoret ya ya lagi proses lot jatuh gua aja nanti muncul memori penuh biasa 72 702 755 seperti itu jangan berjaya apa itu menandakan dia normal oke di berjalan prosesnya kita tunggu sampai 100 menit 100% disini jadi kalau kalian masih 50% yang stuck gitu ya 100% stuck itu biasa nggak muncul-muncul langsung kelanjutannya gagal di kalian restart aja nggak usah bingung nggak usah panik saat muncul ini di Playroom biarkan aja dan juga posisi stick saya sebenarnya nge-drift ini guys ya kan biasanya stick nge-drift nggak bisa posisi stick saya nge-drift nih nanti kita akan coba kalau ini gagal ganti stick Oke setelah ini muncul ini kita kalian klik nge-exploit angkanya Oke digagal ya di jailbreak valid dari start dulu akan ganti stick yang bagusan ya kita udah balik lagi setelah APS kita restart ya sebenarnya sih kenal panik tadi mati setelah restart kalau jailbreak valid makanya kalian untuk menghindarinya jangan ada nyolok apapun di aplikasi APS ya sekali lagi jangan ada nyolok apapun seperti hadis eksternal action soret pun stick gitu ya diperluji coba pertama tadi kita nyolok action soret gagal kan ke-1 terus kedua stik jangan nge-drift stick saya sebelumnya nge-drift di jalan sendiri biasanya ini cat saya ganti sticknya tuh yang nge-drift jadi kita udah langsung aja kita udah matikan internet ya nggak perlu offline soalnya kita buka playroom kita minta bantuan playroom untuk meningkatkan suhu dalam hatian CPU PS4 itu berjalan gitu ya gitu ini ya ini ya ritual hanya di PS4 755 karena di 702 ke bawah nggak perlu pakai ini sebenarnya kan oke kita minimize ya tekan tombol PS di stick kalian kalian masuk menu browser aja kalau yang offline kece kita close window klik option ya terbuka lagi di sini jadi triknya gitu guys kalau kalian sering ini aja kenal panik bisa pakai ini kita tunggu eh temen ya 50% agak lama juga tadi memori penuh ya lima kali lebih ya ini kalian emang harus sabar 755 jangan-jangan ambekan itu jangan-jangan jadi harus tenang gitu ya kalau sering mati ya udah tenang tapi kalau udah mati tiga kali kalian silah dulu jangan paksain nanti PS4 bisa meledak hehehe Canda guys game posisi seperti ini playroom masih jalan ya masih terus muter to playroom kita ke klik new exploit ataupun old exploit terserah kalian auto load nanti setelah selesai aktifasi hand sukses ya golden ataupun Mira baru atau load jadi kalian next selanjutnya yang kedua otomatis dia ngelot buat sendiri untuk PS4 aktifasinya Oke kita new exploit aja ini player masih jalan terus nih ya sukses ya guys ya jadi klik klik new exploit langsung ke gold hand aja jadi ini adalah proses untuk kita memakai eh di playroom playroom enggak kita close di menu ini nah ini kita kalau misalnya next kita mau auto exploit kita bisa klik aja jadi nanti dia otomatis ya kalian kita tinggal klik gold hand aja ya kita kita close baru di sini playroom nya kita close gitu jadi saya nggak pakai cara yang kita di lagi saat dia loading jailbreak nya itu kita pakai atau kita menutup playroom saya nggak pakai itu jadi ini kalian lakukan kalian simak videonya ya jangan setengah-setengah dan juga kalau ada pertanyaan silahkan di kolom kamu komentar bagi kalian yang enggak berani takut beresiko PS4 meledak gitu ya Tanda sebenarnya jadi enggak ada tuh PS4 meledak kalau kita pakai PS4 hand gitu kan ataupun misalnya keseringan kenal panik hardisnya rusak nggak juga karena apa hardis kalian kalau rusak itu berarti harus kalian udah lemah gitu gitu kan hardis kalian udah lemah dan juga banyak user user yang udah bertahun-tahun dia suka kenal panik pun hardisnya enggak rusak gitu kan jadi kalian bisa memilah-milah informasi yang mana yang bener mana yang hoax gitu ya terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video-video berikutnya tahap sehat tetap semangat happy gaming guys terima kasih telah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati